abang udah siap abang udah dan ini udah kumi numpun kumi bang kan abang konten kreatornya iya kira-kira menurut abang abang bisa enggak kayak hiker gitu enggak lah aku enggak pintar itu enggak pintar itu enggak bisa bang hiker gitu ya kayak yang lagi-lagi viral yang lagi viral itu ya siapa biorka ya jadi menurut abang apa pendapat abang tentang biorka itu bang pertama aku suka sama dia dengan keilmuan dia yang begitu jenius lah jago gitu aku pengen kayak dia sih kalau bisa iya kalau bisa kayak dia kira-kira dia rasa abang dapat enggak dia kena get gitu apa kena tangkap gitu ada enggak gitu pasalnya gitu kena hukum ya kalau melanggar hukum sejauh ini menurut yang aku tahu dia pernah langgar hukum sih itu tapi di undang-undang mana ke UHP mana saya kurang tahu saya bukan ahli hukum soalnya berarti ada lah ini ya ada betul jadi kok menurut abang nih bang ya apalah solusi terbaiknya gitu kalau untuk si biorka itu si biorka ini gitu oh solusinya ini menariknya tapi ini kita berhanda dari dulu nih ya kan kalau aku jadi presiden ya Pak Jogowi ya aku panggil tuh si biorka datang ke istana terus kita angkat dia jadi staff ahli IT programmer gitu lah paling tidak di kementerian Kominfo ya Iya lah langka tuh ini ya kan lagi bayaran udah saya udah tingkat udah bayar dari bagian IT kan ya iya uh jangan ditangkap jangan dipidanakan jangan Menjarakan tapi angka dia menjadi staff ahli disana betul 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 kan kasih gajinya yang lumayan dibawah atau di atas lah jahat q Coras misalnya staf ahli IT misalnya gajinya 10 juta ya kasih kayak dia 20 juta gitu atau 50 juta karena dia itu sebetulnya gak orang sembarangan gitu ya iya kan kita pake ilmunya tapi dengan tujuan yang bagus yang bermanfaat gitu ya bisa jadi kan dia bisa membantu keperintah untuk mengungkap kasus-kasus yang lain betul 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 apalagi kasus-kasus yang lagi viral-piralin emang banyak yang muncul di sosial media gitu kan ya kasus korupsi lah kasus inilah danelah anggaran dilenyapkan itu gitu lah kan bisa bantu pemerintah kan harusnya itu dibina kalau dia kurang hebat bila perlu negara pemerintah coba sekolah kan di luar negeri sekolah lebih mantap otaknya ilmunya tapi di danai oleh pemerintah tapi buat suara perjanjian harus ngakri dong entah berapa tahun buat negara siap dari sekolah IT di luar negeri sana lebih mantap lagi otaknya ilmunya balik ke indonesia paket di setah pahli kominfo betul kok bisa nanti dipakai oleh KPK atau BPK atau kepolusian untuk membuka kasus-kasus kejahatan iya betul 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 ibaratnya kayak dia misalnya apa yang berkecempung dengan ini dia ibaratnya dia bisa iya menghargiasi semua itu kan iya betul jadi proteksi IT kita iya berarti sejauh ini kalau melihat kasus ini ya berarti program atau security mungkin web pemerintah bagian-bagian pemerintah gak aman dong iya kan gak kuat kenapa masih bisa masuk hacker web pemerintah bisa di jebor data-data public figure bisa dibuka berarti security-nya bocor gak iya kan gak kuat betul bang thank you thank you bang ya oke bang thank you bang kita harus cukup baik pemerintah iya 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 thank you bang pertanyaannya bang ya oke udah ngapin-ngapin dulu ngapain oke siap bang oke 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 oke